Hinaklana. Bab 75. Leng Houtiong tidak sudi menjadi pemimpinmu kau. Haha, kau ternyata benar sudah lolos, kata Leng Houtiong. Sekarang, sekarang, sekarang kau datang hendak menolong aku, bukan salah orang itu dengan tertawa. Hahaha, Hiang Hiante, saudaramu ini benar-benar seorang sahabat sejati. Hiang Buntian menyilakan Leng Houtiong berduduk di sisi kanan orang itu, ia sendiri duduk di sebelah kirinya, lalu berkata, Leng Houtiong adalah seorang pemberani dan berjiwa luhur, ia benar-benar seorang laki-laki sejati yang terpuji di zaman ini. Leng Houtiong, sungguh aku merasa menyesal telah membuat susah padamu sampai meringkuk tiga bulan di dalam penjara gelap di dasar danau, harap maaf ya, hahaha, kata pula orang itu dengan gelap tertawa. Kini Leng Houtiong lamat-lamat dapat memahami sedikit duduknya perkara, cuma masih belum jelas seluruhnya. Dengan tersenyum simpul orang SIEM itu memandangi Leng Houtiong, lalu katanya lagi, meski kau telah menderita selama tiga bulan di dalam penjara, tapi dasar ada jodoh dan secara kebetulan kau telah berhasil meyakinkan Gipsing Taihoat yang kukir di atas depan besi itu. He he, rasanya itu pun sudah cukuplah untuk menambal kerugianmu, ilmu sakti yang terdapat di atas depan besi itu adalah, ukiranmu Leng Houtiong menegas dengan heran. Kalau bukan aku, di dunia ini siapa lagi yang mahir akan Gipsing Taihoat sahut orang itu dengan tersenyum? Leng Houtiong, selah yang buntian, sejak kini, YIM Kaucu punya Gipsing Taihoat di dunia ini hanya kau satu-satunya ahli warisnya, sungguh aku ikut girang dan harus diberi selamat? YIM Kaucu Leng Houtiong menegas pula. Kiranya sampai sekarang kau masih belum tahu jelas akan kedudukan YIM Kaucu, kata Hiang Buntian. Beliau bukan lain adalah YIM Kaucu dari Tiaoyang Sinkau, namanya yang lengkap adalah YIM Ngkou Heng, apakah kau pernah mendengar nama beliau ini nama YIM? YIM Kaucu telah ku ketahui dari tulisan yang terukir di atas depan besi itu, cuma tidak tahu bahwa beliau adalah, adalah Kaucu, sahut Leng Houtiong ragu-ragu. Ia tahu Tiaoyang Sinkau, agama penyembah matahari, adalah Mokau, orang Moka sendiri menyebut agama mereka sebagai Tiaoyang Sinkau, tapi di luar orang menamakan agama mereka sebagai Mokau, agama iblis. Ia pun tahu ketua Mokau selama ini adalah Tong Hong Put Pei, dari mana mendadak muncul lagi seorang YIM Ngkou Heng yang mengaku sebagai ketuanya. Mendadak si kakek kurus tadi membentak, kau cu apa dia itu? Setiap orang di dunia ini sama tahu bahwa ketua Tiaoyang Sinkau kami adalah Tong Hong Kaucu, orang si YIM ini telah menghianat dan berontak, sudah lama dia dipecat dari agama kami. Hiang Bun Tian, kau berani ikut-ikutan murtad, apakah kau tidak takut menerima hukuman mati perlahan-lahan YIM Ngkou Heng berpaling ke arah si kakek kurus? Katanya kemudian, kau bernama Chin Pangwi bukan benar, sahut kakek kurus itu tegas. Waktu aku masih memegang kekuasaan agama kita kau adalah Jeng Kikicu, pemimpin Panji Hijau, di wilayah Kang Sai bukan tanya YIM Ngkou Heng. Benar, sahut Chin Pangwi YIM Ngkou Heng menghela nafas, katanya, sekarang kau telah menjadi satu di antara ke-10 Tiang Lo, cepat amat kenaikan pangkatmu ini. Sebab apa Tong Hong Put Pei begini menilai tinggi dirimu? Apakah ilmu silatmu tinggi atau karena kerjamu pintar selamanya aku setia kepada agama, selalu tampil ke muka menghadapi segala urusan, jasa-jasa yang telah kupupuk selama 20 tahun inilah yang menaikan pangkatku menjadi Tiang Lo? Jawab Chin Pangwi. Ehem, boleh juga ya, ujar YIM Ngkou Heng. Habis itu mendadak ia melompat maju ke depan Pau Tai Icoh, tangannya menjulur terus mencengkeram tenggorokan. Keruan Pau Tai Icoh terkejut, untuk mencabut senjata buat menangkis sudah tidak keburu lagi, terpaksa tangan kiri diangkat untuk melindungi tenggorokan sendiri, berbareng kaki kiri melangkah mundur setindak, habis itulah tangan kanan yang mencabut goloknya itu baru ditebaskan. Walaupun rapat benar pertahanan Pau Tai Icoh itu dan ganas pula serangan balasannya, tapi tangan kanan YIM Ngkou Heng itu tetap lebih cepat satu langkah, belum lagi golok Pau Tai Icoh bergerak turun, dada sasarannya sudah kena dipegangnya, bret, jubah Pau Tai Icoh itu terus dirobek, sepotong benda di dalam bajunya itu terus dirampasnya. Kiranya adalah hak bok lengpei, papan hitam tanda kebesaran Seng Kau Chu tadi. Hampir pada saat yang sama terdengarlah suara terang-terang-terang tiga kali, kiranya Hiang Bun Tian telah menggunakan pedangnya menyerang tiga kali kepada Chin Pangwi dan kedua temannya, ketiga orang itu pun lantas menangkis dengan senjata mereka. Rupanya serangan Hiang Bun Tian ini bertujuan merintangi ketiga orang itu memberi bantuan kepada Pau Tai Icoh, setelah gebrakan itu pun Pau Tai Icoh sudah berada dalam cengkeraman YIM Ngkou Heng. Aku punya gipsing Tai Hoat belum lagi kugunakan, apakah kau ingin mencicipi rasanya? kata YIM Ngkou Heng dengan tersenyum. Sebagai seorang gembong mau kau yang berkedudukan tinggi dan berpengalaman, sudah tentu Pau Tai Icoh tahu betapa lihainya YIM Ngkou Heng, kalau tidak menyerah tentu jiwanya akan melayang, kecuali itu tiada jalan lain lagi. Caranya mengambil keputusan juga sangat cepat, tanpa pikir ia terus menjawab, YIM Ngkou Heng, selanjutnya aku berjanji akan setia padamu, dahulu kau pun pernah bersumpah akan setia kepadaku, mengapa kemudian kau balik pikiran tanya YIM Ngkou Heng. Mohon YIM Ngkou Heng memberi kesempatan kepada hamba untuk membuat jasa buat menebus dosa, kata Pau Tai Icoh. Baik, makanlah pil ini, kata YIM Ngkou Heng sambil melepaskan tangannya, lalu merogoh saku dan mengeluarkan sebuah botol porselan kecil, dituangnya sebutir pil warna merah terus dilemparkan kepada Pau Tai Icoh. Dengan gesit Pau Tai Icoh menyambar pil itu, tanpa pandang lagi terus dijejalkan ke dalam mulut. Itu, itu kan Sem Sin Osintan seru cimpang wui. Benar, memang itulah Sem Sin Osintan, obat sakti otak busuk, kata YIM Ngkou Heng sambil manggut. Lalu ia menuang enam butir pil merah itu dan dilemparkan begitu saja ke atas meja. Ke enam butir pil itu bergelindingan di atas meja, tapi tiada satu pun yang jatuh ke bawah meja, malahan di tengah satu biji dan lima biji lainnya terus berputar mengelilingi satu biji itu dalam jarak yang sama. Kalian tentunya sudah tahu kelihayan obatku ini, bukan tanya YIM Ngkou Heng. Sesudah makan No Sin Tan YIM Kau Chu, untuk selanjutnya harus setia dan tunduk kepada Kau Chu sampai akhir hayat. Kalau tidak, basil yang tersimpan di dalam pil akan terus bergerak dan menyusup ke dalam otak dan sum-sum tulang, rasanya sangat menderita, bahkan akan menjadi gila, kata Pau Tai Icoh. Memang tidak salah ucapanmu, kata YIM Ngkou Heng. Sudah tahu betapamu jaraknya obatku, mengapa kau berani mati menelanya asalkan selanjutnya hamba tunduk dan setia kepada Kau Chu, betapapun lihainya Nao Sin Tan Juga takkan mengganggu diri hamba, ujar Pau Tai Icoh. Hahaha. Bagus, bagus YIM Ngkou Heng bergelap tertawa. Dan siapa lagi yang mau makan obatku ini Ui Chiong Kong saling pandang dengan Tut Itong dan Tan Jing Sing, mereka tahu apa yang dikatakan Pau Tai Icoh tadi bukanlah bualan belaka. Chin Pangui dan kawan-kawannya sudah lama menjadi gembong mokau, dengan sendirinya mereka lebih kenal pil maut yang mengandung basil itu, pada hari-hari biasa obat itu tidak ada sesuatu yang luar biasa, tapi setiap tahun satu kali di hari Toan Ngkou Che, hari Pek Cun, harus minta obat lagi kepada YIM Ngkou Heng, kalau tidak, maka basil di dalam pil itu akan lantas bekerja dan begitu masuk otak, seketika orangnya akan menjadi gila mirip anjing gila dan tidak dapat disembuhkan lagi. Selagi orang-orang itu merasa ragu-ragu, mendadak Ahek Pek Cun berseru, mohon belas kasihan kau Cun, biarlah hamba minum dulu satu biji, habis itu ia terus mendekati meja dan hendak mengambil lobat pil itu. Namun YIM Ngkou Heng keburu mengebaskan lengan bajunya, kontan Hek Pek Cun terhuyung-huyung ke belakang dan akhirnya jatuh terjungkal, belang, dengan keras kepalanya membentur di ming. Tenagamu sudah punah, buat apa kau membuang-buang obatku saja jengek YIM Ngkou Heng. Lalu ia berpaling dan berkata pula, Chin Pangwi, Ong Sing, Seng Sem Nio, kalian tidak suri minum obatku yang mujarat ini bukan Seng Sem Nio, wanita setengah umur itu lantas berkata dengan membungkuk tubuh, hamba bersumpah akan setia kepada YIM Kau Chu, kakek yang gemuk bernama Ong Sing juga berkata, hamba juga akan tunduk dan setia kepada Kau Chu untuk selamanya, kedua orang lantas mendekati meja, masing-masing mencomot sebutir pil itu terus dijejalkan ke dalam mulut sendiri. Rupanya mereka biasanya memang sangat jeli terhadap YIM Ngkou Heng, sekarang melihat dia telah lolos dari kurungan, keruan mereka sangat takut dan tidak berani membangkang sedikitpun. Berbeda dengan Chin Pangwi, dia adalah jago Mokau dimulai dari kedudukan rendah sampai tingkatan tiang lo berkat jasa-jasanya. Waktu YIM Ngkou Heng menjabat Kau Chu dia adalah pemimpin Mokau di wilayah Kang Sai sehingga belum sempat menyaksikan betapa lihainya Seng Kau Chu ini. Sekarang dilihatnya tiga orang kawannya telah minum obat maut YIM Ngkou Heng, segera ia berseru, maaf, aku akan pulang saja berbareng. Ia terus menutul kedua kakinya dan melompat keluar melalui jendela. YIM Ngkou Heng bergelak tertawa dan tidak berbangkit untuk merintangi. Ia tunggu sesudah tubuh orang melayang keluar jendela barulah tangan kirinya lantas bergerak, sekonyong-konyong dari dalam bajunya menyambar keluar satu utas cambuk panjang warna merah. Ketika semua orang belum melihat jelas tahu-tahu sudah terdengar jeritan Chin Pangwi, cambuk panjang itu pun sudah tertarik balik dengan membelit sebelah kaki Chin Pangwi. Cambuk merah itu sangat lembut, paling-paling sebesar jari kecil, tapi sedikit pun Chin Pangwi tak bisa berkutik dan cuma mampu bergulingan saja di atas tanah. Seng Sem Nyo, coba kau ambil satu biji pil itu, kelupas dulu kulit luarnya dengan hati-hati, perintah YIM Ngkou Heng. Dengan hormat Seng Sem Nyo mengiakan, ia ambil satu biji pil di atas meja itu dan perlahan-lahan mengupas kulit luar pil yang kecil dan berwarna merah itu sehingga kelihatan biji bagian dalam yang berwarna kelabu. Cekokan dia, YIM Ngkou Heng memberi perintah lagi. Kembali Seng Sem Nyo mengiakan dan mendekati Chin Pangwi, bentaknya, buka mulut mendadak Chin Pangwi membalik tubuh terus memukul dengan telapak tangannya. Meski ilmu silatnya sedikit di bawah Seng Sem Nyo, tapi selisihnya juga tidak jauh. Namun betis kakinya terlilit oleh cambuk panjang YIM Ngkou Heng, iaitu bagian-bagian tertentu terketang, tenaga tangannya menjadi banyak berkurang. Maka dengan gampang saja kaki kiri Seng Sem Nyo telah digunakan menendang tangan Chin Pangwi yang memukul itu, menyusul kaki kanan juga lantas melayang, beluk, dengan tepat dada Chin Pangwi tertendang, kedua kaki Seng Sem Nyo menendang pula secara berantai, kembali pundak Chin Pangwi tertendang, lalu tangan kiri Seng Sem Nyo digunakan mementang dagu Chin Pangwi dan tangan kanan menjejalkan pil itu ke dalam mulutnya. Lantaran kakinya terbelit oleh cambuk, beruntun beberapa tempat Hiacu kena ditendang pula oleh Seng Sem Nyo, maka Chin Pangwi tidak mampu berkutik lagi dan kena dicekoki pil maut oleh Seng Sem Nyo. Sebisa-bisanya Chin Pangwi bermaksud memuntahkan pil itu, tapi mana dapat? YIM Ngkou Heng tersenyum tanda puas akan tindakan Seng Sem Nyo yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik itu. Seng Sem Nyo tidak memperlihatkan sesuatu perasaannya meski ia telah memperlakukan kawannya sendiri dengan kera kekerasan, dengan sikap hormat ia lantas berdiri ke pinggir. Setelah mengikuti kata-kata Pautai Chow tadi, semua orang tahu bahwa di dalam Nausintan itu tersimpan basil maut yang dibungkus oleh lapisan obat, kulit obat warna merah yang dikelupas Seng Sem Nyo tadi mungkin adalah obat yang anti basil maut itu. Kemudian YIM Ngkou Heng melayangkan pandangnya ke arah UI Ciongkong bertiga, maksudnya ingin tahu ketiga orang itu mau minum pil yang sudah tersedia atau tidak? Tut Pitong tidak bicara apa-apa, terus mendekati meja dan ambil satu biji pil itu dan dimakan, Tan Jing Sing tampak berkomat kami tentang menggumam apa, tapi akhirnya mendekat dan ambil juga satu biji pil dan dimakan. Air muka UI Ciongkong tampak pucat sedih, ia mengeluarkan sejilid buku, yaitu buku yang berisi lagu Hina Kelana, ia mendekati Leng Ho U Tiong dan berkata, Ciong selain berilmu silat sangat tinggi juga kaya akan tipu daya, dengan akal sedemikian bagusnya kau telah berhasil menolong keluar YIM Ngkou Heng, he he, sungguh Cai Hai sangat kagum. Buku lagu inilah yang telah membuat kami berempat saudara hancur dari kehidupan ini, sekarang yayarlah ku persembahkan kembali benda ini, habis berkata ia terus melemparkan buku lagu itu kepada Leng Ho U Tiong. Selagi Leng Ho U Tiong tertegun, dilihatnya UI Ciongkong sudah putar tubuh dan mendekati meja, sungguh Leng Ho U Tiong merasa sangat menyesal, pikirnya, tertolongnya YIM Kau Cu ini adalah hasil tipu daya hyang to aku, sebelumnya aku sendirinya tidak tahu apa-apa. Tapi adalah jamak jika UI Ciongkong mereka membenci padaku, sukarlah bagiku untuk menerangkan kepada mereka, pada saat itu duga terdengar UI Ciongkong bersuara tertahan, perlahan-lahan badannya lantas lemas terkulai. Toa Kutut Pitong dan Tan Jing Sing menjerit berbareng sambil berlari maju untuk memayang UI Ciongkong, terlihat ulu hati Seng Toa Kututut Pitong sudah tertancapkan sebilah belati, kedua matanya melotot, namun sudah putus napasnya. Toa Kututut Pitong dan Tan Jing Sing berteriak pula dan menangislah mereka dengan sedih. Ong Sing lantas membentak, orang si UI itu tidak tunduk kepada perintah Kau Cu, ia takut dihukum dan terima membunuh diri, kenapa kalian masih coba bikin ribut segala dengan murka Tan Jing Sing bermaksud menubruk ke arah Ong Sing untuk melabraknya. Tapi segera teringat tadi ia sudah minum obat maut Yim Ngoheng, selanjutnya tidak boleh lagi membangkang perintahnya, mau tak mau ia mesti menahan rasa murkanya dan terpaksa menunduk kepala sambil mengusap air mata. Bawa pergi mayat dan manusia cacat itu, lalu siapkan arak dan santapan, hari ini aku harus minum sepuasnya bersama Hiang Hiante dan Lenghou Hiante, kata Yim Ngoheng Tut Itong mengiakan dan memondong mayat Tui Ciongkong keluar, begitu pula pelayan-pelayan lantas memayang pergi Hek Pek Cu. Menyusul meja perjamuan lantas disiapkan dengan enam kursi. Sediakan saja tiga kursi, kami mana ada harganya bersama meja dengan Kau Cu Ujar Pau Tai Ico. Kalian tentunya juga sudah lelah, bolahlah makan minum di luar sana, kata Yim Ngoheng. Serentak Pau Tai Ico, Ong Sing, dan Seng Sam Nyo bertiga mengiakan dan mengucapkan terima kasih, lalu mengundurkan diri Lenghou Tiong mempunyai kesan tidak jelek terhadap Ui Ciong Kong, maka ia ikut berduka cita melihat tokoh utama B.W.E. Chang itu membunuh diri. Terdengar Hiang Buntian bertanya padanya dengan tertawa, Adiku, mengapa secara begitu kebetulan Kau berhasil meyakinkan Gipsing Tai Hoat Kau Ju itu? Hal ini perlu ceritakan padaku, maka Lenghou Tiong lantas menguraikan pengalamannya di dalam penjara neraka itu. Selamat, selamat kata Hiang Buntian. Kau benar-benar ada jodoh sehingga telah ditakdirkan harus memiliki Gipsing Tai Hoat. Habis itu ia angkat cawan arak dan mendahului menenggak. Segera Y.I.M. Enggou Heng dan Lenghou Tiong juga mengiringi secawan. Kalau diceritakan, kejadian itu memang sangat berbahaya, kata Y.I.M. Enggou Heng dengan tertawa. Semula waktu aku mengukir rahasia ilmu itu di atas depan besi belum tentu akan bertujuan baik. Rahasia ilmu sakti itu memang tulen, tapi selain aku yang mengajar dan memberi petunjuk sendiri, yang melatih ilmu itu tentu akan tersesat dan mati konyol. Tapi sekarang Lenghou Heng T. ternyata mampu meyakinkan dengan baik, ini benar-benar sudah takdir. Diam-diam Lenghou Tiong merasa bersyukur bahwa rahasia ilmu sakti yang terukir di atas depan besi itu telah digosok rata sehingga orang lain takkan tersesat. Lalu ia bertanya, Hiyang T. A.K.O. sesungguhnya kira bagaimana Y.I.M. kau cu meloloskan diri, sampai saat ini aku masih tidak paham, Hiyang Buntian mengeluarkan sesuatu benda dan diserahkan kepada Lenghou Tiong, katanya dengan tertawa, coba lihat apakah ini Lenghou Tiong merasa benda itu bulat dan keras, itulah barang titipan Hiyang Buntian tempoh hari I yang disuruh menyerahkannya kepada Y.I.M. Enggou Heng. Waktu ia periksa, memang betul sebuah bola kecil buatan baja, di atas bola baja itu ada sebuah gotri yang amat kecil. Waktu gotri itu diputar, segera sebuah gergaji baja yang amat halus menjulur keluar. Gergaji halus itu ujungnya melekat pada gotri itu dan ujung lain tergulung di dalam bola baja, itu. Nyata itulah sebuah gergaji baja yang terbuat dengan sangat indah. Baru sekarang Lenghou Tiong sadar duduknya perkara. Katanya kemudian, kiranya belenggu di tangan dan kaki Y.I.M. kau cu itu digergaji putus dengan benda ini, dengan suara tertawaku yang menggelegar itu, aku telah menggetar roboh kalian dengan tenaga dalamku yang ampuh, lalu aku menggergaji putus belenggu, tutur Y.I.M. Enggou Heng. Ker bagaimana kau telah kerjakan atas diri Hek Pek Chu, dengan ker itu pula lah aku telah memperlakukan kau waktu itu, kiranya kau telah menukar pakaian ku, pantas U.I.C. Yongkong dan kawan-kawannya tidak tahu, kata Lenghou Tiong. Sebenarnya hal ini pun sukar mengelabui U.I.C. Yongkong dan Hek Pek Chu, cuma sesudah mereka mendusin, aku dan kau cu lebih dulu sudah meninggalkan B.I.C. Yongkong, aku telah meninggalkan lukisan dan tulisan serta catatan problem catur yang mereka inginkan itu, keruan mereka kegirangan sehingga tidak mencurigai isi penjara yang telah berganti orang itu, tipu daya Hiyang Toako dengan perhitungan yang tepat sungguh sukar ditiru oleh orang lain, puji Lenghou Tiong. Diam-diam ia pun membatin, kiranya segalanya sudah kau atur dengan baik sehingga U.I.C. Yongkong berempat terpancing. Tapi sudah setian lamanya Y.I.M. kau cu lolos, mengapa setian lama masih belum datang menolong aku melihat air muka Lenghou Tiong itu segera Hiyang Buntian dapat menerka apa yang sedang dipikirkan pemuda itu, katanya dengan tertawa, adik cilik, sesudah kau cu lolos, banyak sekali urusan penting yang harus dikerjakan dan tidak boleh diketahui oleh musuh, maka terpaksa membuat kau menderita setian lama di dasar danau. Justru kedatangan kami sekarang I.I. Allah hendak menolong kau. Syukurlah dari susah yang kau telah menjadi untung dan berhasil meyakinkan ilmu sakti tiada bandingannya sebagai imbalan. Hahaha, terimalah permintaan maaf dari kakakmu ini, lalu ia menuang arak di cawan masing-masing, ia sendiri lantas menenggak habis pula. Y.I.M. Goheng bergelak tertawa, katanya, aku pun mengiringi kau satu cawan dasar watak Lenghou Tiong memang pulos, kejadian yang telah lalu itu pun tidak dipikirkan lebih lanjut, katanya dengan tertawa, maaf apa? Justru aku yang harus berterima kasih kepada kalian berdua. Tadinya aku menderita luka dalam yang sukar disembuhkan, tapi setelah meyakinkan ilmu sakti kau cu itu sering tak luka dalam itu lantas sembuh dan jiwaku dapat dipertahankan, begitulah mereka bertiga lantas bergelak tertawa dengan sangat gembira. Sesudah minum belasan cawan, Lenghou Tiong merasa pribadi Y.I.M. kau cu itu sangat simpatik, pengetahuan dan pengalamannya sangat luas, benar-benar seorang kesatia, seorang pahlawan yang jarang diketemukan selama hidup ini. Diam-diam Lenghou Tiong merasa sangat kagum. Walaupun tadinya ia merasa kere Y.I.M. Goheng bertindak terhadap Cimpangui, Ui Chiongkong, dan lain-lain rada-rada kelewat keji, tapi sesudah bercakap-cakap, ia merasa seorang kesatria tidak dapat dinilai dengan kejadian-kejadian kecil itu. Setelah menenggak satu cawan arak lagi, kemudian Y.I.M. Goheng berkata pula, Adik Cilik, terhadap musuh selamanya aku sangat ganas, terhadap bawahan aku pun sangat keras, hal-hal ini mungkin tidak biasa bagi pandanganmu. Tapi coba kau pikir, sudah betapa lamanya aku dikurung di dasar danau? Kau sendiri telah merasakan bagaimana hidup di penjara maut itu. Kira bagaimana orang telah memperlakukan dapatlah kau bayangkan. Lalu terhadap musuh, terhadap orang yang mengkhianati aku, apakah aku harus menaruh belas kasihan Lenghou Tiong mengangguk membenarkan, tiba-tiba teringat sesuatu olehnya, ia berbangkit dan berkata, ada suatu hal inginku mohon kepada kau cu, semoga kau cu sudi meluluskan. Urusan apa tanya Y.I.M. Ingo Heng? Daulu waktu pertama kali aku bertemu dengan kau cu, pernah ku dengar ucapan Ui Tiong Kong, katanya kalau sampai kau cu berhasil lolos dan berkecimpung lagi di dunia Kang Ou, maka melulu orang-orang Hoa San Pei saja sedikitnya akan menjadi korban separuh. Lalu kau cu juga menyatakan bila bertemu dengan guruku akan membuat beliau kalang kabut. Mengingat ilmu kau cu sedemikian sakti, bila mana membuat susah kepada Hoa San Pei terang tiada seorang pun yang mampu melawan, dari Hiang Hiante ku dengar kau telah dipecat dari Hoa San Pei dan gurumu telah mengumumkan hal ini ke seluruh Buing, kata Y.I.M. Ingo Heng. Jika aku nanti menghajar mereka, kalau perlu ku tumpas sama sekali Hoa San Pei supaya lenyap dari dunia persilatan, bukankah dendamu akan bisa terlampia sejak kecil aku sudah yatim piatu dan dibesarkan berkat keluaran Budi Suhu dan Sunio, meski nama kami adalah guru dan murid, tapi sebenarnya tiada ubahnya seperti ayah dan anak, kata Leng Hoa Utiong. Tentang aku dipecat dari Hoa San Pei memangnya adalah salahku sendiri, pula ada sedikit kesalahpahaman sehingga sekali-kali aku tidak berani dendam dan menyalahkan Suhu, jika demikian, meski gak putkun tidak kenal ampun padamu, sebaliknya kau tetap setia pada nyatanya Y.I.M. Enggo Heng dengan tersenyum. Yang kemohon kepada kau cu adalah sudilah engkau bermurah hati dan janganlah membuat susah guru dan anggota-anggota Hoa San Pei yang lain, pinta Leng Hoa Utiong pula. Untuk sejenak Y.I.M. Enggo Heng termenung, katanya kemudian, lolosnya aku dari kurungan musuh harus diakui mendapat bantuanmu yang tidak sedikit. Tapi aku telah menurunkan gipsing Tai Hoa padamu dan menyelamatkan jiwamu, kedua kejadian ini boleh dikata timbal balik, siapapun tidak utang siapa. Sekarang aku telah masuk Kang Ongu kembali, banyak sekali urusan-urusan penting yang belum selesai sehingga aku tidak boleh memberi janji apa-apa kepadamu, sebab hal ini akan berarti merintangi setiap tindakanku selanjutnya, wajah Leng Hoa Utiong tampak cemas karena permohonannya ditolak. Dengan tertawa lantas Y.I.M. Enggo Heng berkata pula, duduklah dulu, adik cilik. Di dunia ini sekarang aku cuma mempunyai dua orang kepercayaan sejati, ialah Hiang Hiante dan kau. Maka apa yang kau minta padaku betapapun dapat dirundingkan lagi. Baiklah begini, hendaklah kau menyanggupi sesuatu urusan padaku, lalu aku pun akan berjanji padamu untuk tidak mengganggu orang-orang Hoa Sanpei kecuali bila mereka yang mendahului bersikap tidak hormat padaku. Andai kata aku mesti hajar adat kepada mereka juga akan bertindak seringannya mengingat permohonanmu tadi. Nah, bagaimana setuju Leng Hoa Utiong menjadi girang? Serunya, pesan apa saja dari kau cu tentu akan ku terima dengan baik. Begini, kata Yim Ingo Heng, marilah kita bertiga mengangkat sebagai saudara. Selanjutnya ada rezeki dinikmati bersama, ada kesukaran dipikul bersama. Jabatan Hiang Hiante kunai kan menjadi Kongbeng Chosu dari Tiao Yang Sin kau kita dan kau menjadi Kongbeng Yusu, Rasul Cahaya Kanan. Nah, bagaimana pendapatmu seketika Leng Hoa Utiong melenggong? Sama sekali ia tidak menduga orang akan meminta dirinya masuk menjadi anggota Mokau. Sejak kecil ia telah mendengar cerita guru dan ibu gurunya tentang macam-macam kejahatan yang dilakukan orang-orang Mokau, meski sekarang dirinya telah dipecat dari Hoa San Pai, yang diinginkannya adalah hidup bebas dan menjadi seorang yang tidak terikat oleh sesuatu aliran atau golongan. Maka tidak mungkin dirinya disuruh menjadi anggota Mokau. Begitulah pikirannya menjadi kacau dan tidak sanggup menjawab. Y.I.M. Goheng dan Hiang Buntian sama menatap tajam padanya untuk menantikan jawabnya, sesaat itu suasana menjadi sunyi-senyap. Selang sejenak baru Leng Hoa Utiong membuka suara, maksud kau cu memang baik, tapi Leng Hoa Utiong adalah angkatan muda, mana berani disejajarkan dengan kau cu dan mengangkat saudara segala. Pula meski Chai Hei bukan orang Hoa San Pai lagi, namun Chai Hei masih berharap suhu akan berubah pikiran dan menarik kembali keputusan beliau, Y.I.M. Ingo Heng tertawa hambar, katanya, meski kau panggil kau cu padaku, tapi jiwaku sendiri setiap saat dapat melayang, sebutan kau cu tidak lebih cuma gelar kosong belaka. Di dunia ini sekarang setiap orang mengetahui ketua Tiau Yang Sin kau adalah Tong Hong Put Pai. Orang ini sekali-kali tidak di bawahku ilmu silatnya, tipu akalnya bahkan jauh lebih pintar daripada aku. Banyak pula anak buahnya, kalau melulu mengandalkan tenagaku serta Hiang Hiante berdua dan bermaksud merebut kembali kedudukan kau cu dari dia, hal ini mirip memakai telur memukul batu, hanya khayalan belaka. Jika kau tidak ingin mengangkat saudara dengan aku, ini pun aku dapat mengerti karena kau ingin menjaga dan membersihkan dirimu sendiri. Marilah, kita bergembira ria dan minum arak saja, hal-hal tadi tidak perlu kita bicarakan lagi, kira bagaimana kedudukan kau cu sampai direbut oleh Tong Hong Put Pai dan mengapa sampai kena dikurung pula di penjara maut itu, apakah sekiranya seluk-beluk kejadian itu dapat dituturkan kepada kutanya Leng Ho Utiong. Y.I.M. Goheng tersenyum pedih dan menggeleng kepala, katanya, selama 12 tahun mengeram di dasar danau, soal kedudukan dan nama segala mestinya sudah hambar bagiku. Tapi, hehehe, justru semakin tua hatiku terasa semakin panas malah, adik cilik, sambung Hiang Buntian, tempoh hari Tong Hong Put Pai telah mengirimkan orang-orangnya sebanyak itu untuk mengudak diriku, betapa ganasnya mereka itu sudahkah saksikan sendiri. Coba kalau kau tidak tampil ke muka memelah diriku, tentu aku sudah dicincang hancur lebur di tengah gardu itu. Dalam pandanganmu masih ada perbedaan antara pihak Ching Pei dan Mo Kau segala, tapi kalau mereka mengerubut kita berdua tempoh hari itu apakah masih dapat dibedakan antara yang baik dan yang jahat? Padahal segala hal adalah tergantung perbuatan orang. Memang di dalam Ching Pei tidak sedikit terdapat orang baik, namun siapa berani bilang tiada manusianya yang rendah dan kotor? Di dalam Mo Kau memang betul juga tidak sedikit orang-orangnya yang jahat, tapi bila kita bertiga sudah pegang pimpinan, kita dapat mengadakan pembersihan secara keseluruhan untuk melenyapkan golongan sampah itu, dengan demikian dapatlah kita membuka lembaran baru bagi sejarah dunia kangong, ya, ucapan to aku juga ada benarnya, sahut lengho utiong mengangguk. Masih segar dalam ingatanku, demikian Hiang Bun Tian melanjutkan, dahulu kau cu menganggap Tong Hong Put Pei seperti saudara sekandung sendiri sampai mengangkatnya sebagai Kong Beng Co Su, hampir semua kekuasaan kepemimpinan agama telah diserahkan padanya. Tak kala mana kau cu sedang memusatkan segenap tenaga dan pikiran untuk meyakinkan Gipsing Tai Hoat untuk membetulkan beberapa kekurangan-kekurangan ilmu itu, maka urusan agama sehari-hari tidak sempat diawasinya. Siapa duga Tong Hong Put Pei itu memang manusia berhatikan binatang, lahirnya saja ia sangat hormat kepada kau cu dan tidak berani membangkang segala perintahnya, tapi diam-diam ia memupuk kekuatan dan pengaruhnya sendiri, dengan macam-macam alasan yang dibuat-buat ia telah memecat atau menghukum mati anak buah yang setia kepada kau cu. Hanya beberapa tahun saja orang-orang kepercayaan kau cu telah dicerai berai. Kau cu adalah seorang yang jujur dan tulus, karena melihat Tong Hong Put Pei begitu menghormat padanya, pula segala urusan agama telah diatur sedemikian rapinya, maka beliau sama sekali tidak menaruh curiga apa-apa, Y.I.M. Ingo Heng menghela nafas, katanya, Hiang Hiante, soal ini sungguh membuat aku merasa malu padamu. Kau pernah beberapa kali memberi nasihat padaku agar hati-hati terhadap Tong Hong Put Pei, tapi aku malah menyalahkan kau menaruh iri hati padanya dan menganggap kau sengaja memecah belah persatuhan di antara pimpinan. Kau menjadi marah dan tinggal pergi untuk seterusnya tidak pernah bertemu lagi, hamba sekali-kali tidak berani dendam dan menyalahkan kau cu, ujar Hiang Buntian. Soalnya hamba lihat gelagatnya kurang baik, Tong Hong Put Pei telah mengatur anak buahnya sedemikian rapi dan setiap saat bisa bertindak, kalau hamba tetap mendampingi kau cu tentu akan lebih dulu terancam kekejiannya. Maka aku pikir lebih baik menyingkir pergi saja untuk mengawasi gerak-geriknya dari tempat lain, dengan demikian sedikitnya akan membuat Tong Hong Put Pei berpikir dua kali sebelum melakukan sesuatu pengkhianatan. Ya, langkahmu memang tepat, ujar Y.I.M. Ingo Heng. Tapi waktu itu dari mana aku mengetahui akan maksudmu yang baik itu? Bahkan aku merasa gusar karena kau tinggal pergi tanpa pamit dan hampir-hampir saja aku celaka karena saat itu aku sedang asik berlatih. Pada saat demikian Tong Hong Put Pei semakin giat melayani aku dan minta aku jangan marah. Dengan begitu aku tambah masuk perangkapnya sehingga akhirnya aku menyerahkan kitab pusaka Kui Hoa Potian kepadanya, mendengar disebutnya Kui Hoa Potian, tanpa tertahan Leng Hoa Utiong sampai berseru. Apakah kau juga tahu akan Kui Hoa Potian, adik cilik tanya Bun Tian? Aku pernah mendengar nama kitab itu dari guruku, katanya kitab itu berisi rahasia ilmu silat yang paling tinggi, sungguh tak terduga bahwa kitab pusaka itu ternyata berada di tangan kau cu, sahut Leng Hoa Utiong. Selama beberapa ratus tahun Kui Hoa Potian selalu adalah pusaka Tiau yang sin kau kita, selalu diturunkan dari kau cu yang satu kepada kau cu penggantinya, tutur Yim Inggo Heng. Waktu itu karena aku sedang tenggelam dalam latihan Gipsing Tai Hoat sehingga lupa daratan, maka timbu maksudku hendak menyerahkan kedudukan kau cu kepada Tong Hong Put Pei. Sebab itu aku telah menurunkan Kui Hoa Potian kepadanya sebagai tanda yang jelas bahwa tidak lama lagi aku akan mengangkat dia sebagai penggantiku. Tapi, A.I., Tong Hong Put Pei sebenarnya seorang yang sangat pintar, sudah terang kedudukan kau cu akan dia jabat, mengapa dia masih terburu-buru nafsu, tanpa menunggu aku mengadakan musyawarah dan mengumumkan secara resmi, tapi dia justru lantas mengambil risiko dengan mengadakan pengkhianatan dan perebutan kedudukan dah Yim Inggo Heng terkeru terapat-rapat seakan-akan sampai saat ini dia masih tidak paham akan kejadian itu. Hiang Bun Tian lantas menanggapi, pertama dia tidak sabar menunggu, ia tidak tahu kapan baru kau cu akan menyerahkan kedudukan padanya. Kedua, dia merasa khawatir kalau-kalau mendadak timbul sesuatu perubahan besar, padahal segala sesuatunya sudah diatur dengan baik. Perubahan mendadak apa yang dia takuti? Sungguh sukar dimengerti, kata Yim Inggo Heng. Dengan tenang aku telah coba merenungkan macam-macam tipu muslihatnya, meski semuanya dapat ku pahami, hanya saja apa sebabnya mendadak dia berontak, itulah yang sampai saat ini aku tetap tidak mengerti. Memang, terhadap kau memang dia rada-rada iri, ia khawatir bukan mustahil aku akan mengangkat kau sebagai penggantiku. Tapi sesudah kau pergi tanpa pamit, dia sudah kehilangan saingan, mestinya dia dapat menunggu secara sabar.